1, 2, 3, 4 Harganya itu tidak terlalu jauh ya Baik itu dia ketika membuat trend Kalau teman-teman lihat di sini ya Dia membuat sebuah trend down Tapi cukup pendek untuk range-nya Karena kalau menurut saya kita lihat di time frame ini Ini terbentuk trend sebetulnya Tetapi yang menariknya di sini Harga itu tidak mampu lewat dari level kisaran 17-20an Dan malah membentuk yang namanya double bottom di sini Artinya kalau double bottom seperti ini Terjadi atau indikasi terjadi kenaikan dalam rentang Atau jarak yang cukup panjang ya Nah dan pergerakannya dari minggu kemarin Sampai dengan saat ini Masih bisa dikatakan untuk saat ini itu Masih dalam kondisi sideways atau ranking ya Harga belum bisa menembus level support atau resistennya Dan untuk supportnya Dia ada level support pada level 14 Sorry 17-47.08 Dan untuk resistennya dia ada pada level 17-70.44 Yang menjadi pertanyaan kenapa enggak saya ambil yang ini untuk resistennya Kalau menurut saya ini adalah false brakes Dan kalau kita mau ambil ini Saya akan lebih mengambil yang ininya Ini akan lebih valid dan bisa dikatakan Di time frame H1 ini adalah major resistennya Nah lalu kalau kita lihat indikasinya atau forecast Pergerakan harga saw di beberapa waktu ke depan dalam jangka pendek Potensinya masih potensi untuk naik dalam rentang atau dalam jarak yang terbatas Masih bisa dikatakan bullish corrective Kemungkinan untuk emas ini dia masih akan sideways Sampai dengan hari ini atau paling lama sampai dengan hari Jumat Karena para investor pun masih menunggu sebuah keputusan di data fundamental Yang mana data fundamentalnya pernah saya bahas di video sebelumnya Atau di live zoom juga Kalau teman-teman ada yang masuk di live zoom saya Pasti tahu data fundamentalnya yang bakal jadi trigger atau pemicu Saw atau emas ini dia terbang atau terjun jauh ke bawah itu Karena apa? Pasti sudah pada tahu ya Dan peluangnya sangat besar ya kalau kita katakan Karena data fundamental ini bisa dibilang data terbesar di beberapa waktu Berapa tahun kebelakang data fundamental ini Dan bukan hanya di emas aja pengaruhnya tapi di beberapa mata orang lain Nah kembali lagi ke emas untuk pergerakan untuk intradaynya Potensinya masih ada potensi naik sampai kisaran 17.70 atau mendekati level resistennya Dan setelah itu kemungkinan masih akan kembali lagi turun Jadi ada dua peluang untuk hari ini Kemungkinan kita bisa dua kali entry ya untuk intraday Yaitu kita bisa ambil buy di level sekarang kurang lebih di 17.57.71 Dengan take profit masih di bawah 17.70 Atau di bawah level resistennya ya Dan untuk sellnya kita bisa ambil sell ketika harga naik sampai area sini Sangat sederhana hanya berdasarkan support resisten Tinggal kita lengkapi aja dengan data fundamental Kita cek juga data fundamentalnya seperti biasa Apakah ada market bumper untuk hari ini dari fundamentalnya Dan biar lebih akurat Teman-teman juga bisa menggunakan Fibonacci Atau misalkan menggunakan indikator-indikator lainnya Atau bisa berdasarkan price action seperti yang saya lakukan Melihat patternnya indikasi berdasarkan candlesticknya Dan kita entry di situ termasuk untuk menempatkan stop loss dan take profit Berdasarkan SNRnya juga seperti itu Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini Peluangnya masih sangat besar di emas ini Baik untuk intraday ataupun untuk swing trade-nya Itu luar biasa untuk emas ini Dan kita akan entry kurang lebih dua kali ya Untuk emas ini di hari ini Seperti itu aja mungkin Semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun teman-teman berada Dan bisa menambah hawasan dan referensi tradingnya Juga bisa melengkapi analisa trading yang teman-teman punya Kalau ada yang mau belajar lebih lanjut atau lebih detail Disa datang langsung ke Cafe Trader DD Max di Jalan Garunda nomor 88 Saya Syam, jangan lupa profit hari ini